Ribuan petani dan warga antusias melihat kedatangan Prabowo Subianto di Sumedang, Jawa Barat. Selain di Sumedang, ratusan guru ngaji mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Ribuan warga dan petani antusias menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Sumedang, Jawa Barat. Kedatangan Prabowo ke Sumedang menghadir kegiatan pembinaan penyeluhan pertanian dan petani, serta food estate partisipatif di lapangan pusat pemerintahan Sumedang, Jawa Barat. Prabowo yang mendapat dukungan dari para petani ini mendukung terciptanya suasem pada pangan di Indonesia. Selain dari para petani, dukungan kepada Prabowo Subianto juga datang dari ratusan guru ngaji yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Ratusan guru ngaji berkumpul dan mendeklarasikan diri mendukung Prabowo yang turut dihadiri relawan Pandawa V di Gedung Tirtona di Hall Surakarta. Guru-guru ngaji di Surakarta telah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dan Mas Jibrat, berkumpul, insya Allah, Pak Prabowo Jibrat akan menang satu kali sempurna. Di Bulungan, Jakarta Selatan, Kongres Kaum Muda Indonesia menggelar pertemuan yang dihadiri Menteri Investasi Bahli Lahadalia. Para kaum muda ini berkumpul untuk mensukseskan Pilpres 2024. Para muda semua sudah solit mendukung pasangan Prabowo Jibrat. Maka insya Allah, tanggal 14 Februari ada Presiden baru dan wakil Presiden baru yang namanya Prabowo Subianto dan Jibrat Raga Bumi Raga. Kontribusi suara anak muda di mulai sangat mempengaruhi kemenangan pasangan Prabowo Jibrat di Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Dari Subedang, Surakarta dan Jakarta, Tim Liputan AINUS melaporkan.